Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78, SMK Negeri Satu Tanjung menggelar berbagai perlombaan. Perlombaan tersebut dikhususkan bagi para Dewan Guru beserta tetangga administrasi yang ada di SMK Negeri Satu Tanjung. Perlombaan ini digelar SMK Negeri Satu Tanjung di Riam Bidadari, Kecamatan Muara Uya pada Minggu 13 Agustus 2023. Perlombaan ini diikuti oleh seluruh Dewan Guru dan Tenaga Administrasi SMK Negeri Satu Tanjung. Beragam perlombaan digelar seperti Lomba Estapet Sarung, Lomba Membawa Kelereng Menggunakan Sendok, Lomba Estapet Balon, Lomba Tebak Gerak, dan Lomba Menumbak Ikan. Seluruh perlombaan ini diikuti antusias oleh seluruh peserta, terlebih setiap juara lomba dari juara satu hingga juara tiga akan mendapatkan pocer belanja di Skasa Mart dengan nominal yang telah ditentukan. Kepala SMK Negeri Satu Tanjung, Lislul Hastrini saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin 14 Agustus 2023 menuturkan, selain ajang perlombaan, kegiatan ini juga menjadi kegiatan family gathering antara guru dan tenaga administrasi, sehingga diharapkan tali silaturahmi dapat terus terjalin. Di samping itu, pemilihan lokasi tempat kegiatan dilakukan di destinasi wisata Riam Bidadari dengan tujuan untuk memperkenalkan salah satu destinasi wisata lokal Tabalong ke masyarakat luas. Dan kegiatannya dilaksanakan di Riam Bidadari. Kenapa kita mengambil lokasi di sana? Karena kita tahu bahwa Kabupaten Tabalong itu adalah sebagai salah satu kabupaten penopang IKN. Sehingga kita sebagai warga Tabalong tentunya juga ikut ingin mempromosikan bahwa di Kabupaten Tabalong itu ada tempat wisata yang cukup indah yaitu di Riam Bidadari. Lis berharap kegiatan ini nantinya dapat terlaksana kembali di tahun mendatang dengan lokasi destinasi wisata Tabalong lainnya. Tidak hanya perlombaan bagi para dewan guru beserta tenaga pendidik, perlombaan memperingati HUD RI ke-78 nantinya akan digelar bagi para siswa SMK Negeri Satu Tanjung di area sekolah. Nova Ariyanti, TV Tabalong, melaporkan.